Nah ini yang terakhir, dirjennya Pak Ilyas Tejo, boleh berdiri? Nah ini Pak Ilyas Tejo ya, mukanya kalem, orangnya kecil, tapi menyelesaikan sengketa-sengketa tanah. Konflik melawan mafia tanah termasuk diantaranya. Ini, kita mulai dari rapat praoperasi, rapat praoperasi ini penting. Di tahun 2024, di awal-awal saya menjabat itu, kita segera menyelenggarakan rapat praoperasi untuk menentukan berapa jumlah target operasi yang akan kita tetapkan. Dan dari berbagai pertimbangan ada 82 kasus, betul ya Pak Irjen Widodo? 82 kasus, dimana target atau potensi kerugian negara dari 82 kasus itu diestimasi sekitar 1,7 triliun rupiah. Nah ini yang ingin kita selamatkan, jangan sampai terjadi. Nah perkembangannya karena memang tidak mudah ya, jangankan masalah sengketa konflik mafia tanah, masalah kecil aja kan butuh waktu. Tapi kita bekerja dengan serius, ada 19 kasus, yang lainnya masih on progress. Mudah-mudahan nanti akan semakin banyak lagi. Dan dari 19 kasus aja, kita sudah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara dan masyarakat itu sekitar 893 miliar rupiah. Bayangkan sebetulnya lebih banyak lagi yang bisa kita selamatkan. Tapi tentu serba ada keterbatasan. Ya jadi teman-teman wartawan, kenapa sih targetnya cuma 82, kenapa enggak seribu kasus? Nah pengennya begitu. Ya tapi ada keterbatasan sumber daya manusia kita. Ada keterbatasan anggaran kita. Karena untuk mengungkap kasus butuh sumber daya. Baik manusia maupun anggaran yang cukup. Sehingga ini pula yang kami laporkan kepada Menteri Keuangan, ini juga yang kami sampaikan di Komisi 2 DPR RI. Mohon ATR BPN juga terus diberikan dukungan anggaran yang cukup. Kita tahu prioritas negara banyak, pemerintah juga punya target-target yang lain. Tetapi mudah-mudahan karena dengan menangani ini secara serius, bayangkan 19 kasus saja bisa menyelamatkan 863 miliar. Bagaimana kalau 50 kasus? Bagaimana kalau 100 kasus? Bagaimana kalau 1000 kasus? Dari pengungkapan kejahatan-kejahatan pertanahan. Ini contoh yang saya datangi secara langsung. Mungkin teman-teman juga sudah melihat dan mengikutinya. Pertama operasi di Jawa Timur. Ada kasus mafia tanah di Banyuwangi dan juga Pamekasan, Madura. Sedangkan yang terakhir ini dilakukan di Kendari. Ini contoh ya di Kendari, Sulawesi Tenggara. Jadi pemalsuan dokumen, si mafia tanah ini menang terus. Sampai PK menang dia. Sesaat sebelum mau dieksekusi hasil putusan tadi, lalu ada anggota masyarakat yang kena colek gitu tanahnya. Dia tanahnya cuma 1 hektare, tapi yang sebetulnya dirugikan itu 40 hektare itu. Yang tadinya kalah terus dia. Nah karena dia kena colek, dia gak terima terus akhirnya kita dapatkan laporan itu, kita bedah lagi dan ternyata benar. Dokumen-dokumen yang digunakan itu palsu semuanya. Menggunakan dokumen kelurahan, apa begitu namanya, tahun 72. Padahal kelurahan itu baru berdiri tahun 78. Nah kalau gak jeli, lepas ini. Padahal ini kemarin sekitar 300 miliar rupiah yang berhasil kita selamatkan. Jadi masyarakat merasa sangat bersyukur dan negara juga tidak dirugikan. Dan tentunya mereka yang bertanggung jawab kita selesaikan secara hukum. Ini komitmen kita untuk terus gebuk mafia tanah tanpa ragu-ragu. Terakhir kemarin di gedung ini, kita juga menyampaikan sertifikat HPL kepada PT KAI, Kereta Api Indonesia. Yang telah memiliki sengketa masalah tanah yang berlokasi di Medan, di salah satu center yang begitu strategis, dari tahun 82. Tahun 2011 sudah masuk keluar masuk peradilan, pengadilan. Gak selesai-selesai. Tapi akhirnya kita cari jalan tengahnya, win-win solution. Tidak ada yang kita benar-benar tanpa konflik kepentingan. Maka kita bisa menyelesaikan masalah yang sudah berpuluh tahun ini dan berhasil mengamankan aset negara kurang lebih 482 miliar. Ini satu aset yang dimiliki oleh PT KAI. Masih banyak lagi aset yang dimiliki oleh PT KAI maupun BUMN, BUMN lainnya. Can you imagine betapa luas spektrum urusan tanah dan tata ruang ini? Jadi tidak mudah dan kami akan terus bekerja semaksimal mungkin. BUMN TV, independen, terpercaya.